Intro Pengesahan rancangan Undang-Undang Penyelanggaran Pemilu dalam Sidang Paripurna DPR hingga dini hari berlangsung cukup panjang dan dramatis. Sebanyak 4 fraksi, yaitu Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN melakukan aksi walk-out keluar Sidang alias menolak bertanggung jawab atas pengesahan RUU Pemilu. Rapat Paripurna Kamis 20 Juli 2017 dimulai sekitar pukul 11 pagi dipimpin Wakil Ketua DPR Fadlizon didampingi Stiano Fanto, Taufik Kurniawan, Fahri Hamza, dan Agus Hermanto. Masing-masing fraksi menyampaikan pandangan soal mekanisme pengambilan keputusan RUU Pemilu. Fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, P3, dan Hanura minta agar pengambilan keputusan dilakukan melalui voting. Kami berpendapat dari praksi Partai Hanura beberapa isu krisual pertama adalah mengaksai presidensial threshold. Teman-teman dari praksi lain tadi telah berpendapat ada pelanggaran konstitusi di dalam memutuskan itu. Kami dari praksi Partai Hanura melihat putusan MK tentang pemilu serentak merupakan open legal policy. Tidak ada parliamentary threshold yang dilanggar. Artinya, parliamentary threshold adalah mengisi open legal policy untuk kita bisa mendapatkan calon presiden yang kredibel yang betul-betul bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar bangsa yang sejahtera dan bangsa yang semuanya diakui oleh rakyatnya. Tidak mungkin kita membuat trans-presidensial threshold untuk mendapatkan calon presiden yang presidensial. Itu pendapat dari praksi Partai Hanura. Untuk itu, kami tidak melihat ada pelanggaran konstitusi di sini. Sehingga kami menyarankan kepada teman-teman praksi yang lain marilah kita melihat bahwa ini adalah sesuatu hal untuk kepentingan bangsa tidak ada pelanggaran konstitusi dan kita mengisi apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi di dalam pemilu serentak merupakan open legal policy yang kita isi dari DPR maupun pemerintah maupun seluruh pemangku jabatan yang ada di Republik ini dan masyarakatnya. Rapat paripurna sempat diskors oleh pimpinan sidang Fadlizon untuk melakukan lobby-loby secara tertutup di ruangan terpisah antara pimpinan fraksi dan pimpinan DPR guna menyepakati mekanisme pengambilan keputusan. Setelah kurang lebih tujuh jam sidang diskors sekitar pukul 10 malam anggota DPR mulai memasuki ruang paripurna kembali setelah lobby-loby di tingkat pimpinan. Suasana dalam ruang sidang sempat riu ketika fraksi Gerindra yang dipimpin oleh Edi Prabowo meneriakan Yalya Gerindra di ruang paripurna termasuk para tenaga ahli dari balkon paripurna. Dalam rapat paripurna tersebut ternyata hasil lobby menyepakati opsi untuk pengesahan lima isu terakhir menjadi dua paket yaitu opsi A Presidensial Threshold 20-25% dan Parlementary Threshold 4% Sedangkan opsi B Presidensial Threshold 0% dan Parlementary Threshold sebesar 4% Suasana ruang sidang semakin riu ketika Wakil Ketua DPR Fadlizon yang sedang memimpin paripurna ikut walkout bersama fraksinya Begitu juga Taufik Kurniawan Pan dan Agus Hermanto Demokrat Hingga akhirnya sekitar pukul 12 malam Setia Novanto mengambil alih kendali paripurna memimpin rapat pengambilan keputusan didampingi oleh Fahri Hamza Setelah RUU Pemilu disetujui dalam sidang paripurna Mendagri Cahyokumolo menyampaikan sambutannya mewakili pemerintah atas keputusan DPR mengesahkan RUU Pemilu Dalam sambutannya Cahyokum menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung pengesahan ini sejak dimulai pembahasan pada Oktober 2016 lalu atas keputusan Pemerintah menanggalkan ucapkan terima kasih kepada seluruh anggol tahap, pasus yang telah sembilan bulan dari pagi hingga pagi telah merasakan ujah dengan baik secara misawa rakyat faham untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab kita bersama karena undang-undang Pemilu ini adalah undang-undangnya partai politik dalam upaya untuk pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Legislatif yang telah diputuskan oleh mafalah koalisi yang kedua, kami benar-benar kita terima kasih pada pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan seluruh anggol tahap DPR yang telah untuk mendukung suksesnya pembahasan mulai dari Pansus panjang tim rupus dan tim simponisasi sampai pada hari ini kita bersama-sama untuk bisa melesakkan hasil kerja Pansus bersama Pemilu Sidang baripurna airnya ditutup pada hari Jumat 21 Juli dini hari Dari Jakarta, Tim Liputan Nusantara TV melaporkan